Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Maipung Tekno nah kali ini saya akan mereview sebuah solder murah ya teman-teman ini solder merek Tofuda dengan daya 80 watt nah ini saya beli di shopee ya teman-teman dengan harga Rp22.000 ya langsung aja saya buka ya teman-teman nah ini dia soldernya untuk elemennya ini cukup besar ya teman-teman kemudian untuk mata soldernya juga besar ya tapi ini bukan kuningan kayaknya teman-teman kemudian untuk kabelnya ini saya rasa cukup kecil ya terus pendek juga nggak sesuai dengan kapasitas soldernya yang 80 watt mungkin nanti saya akan ganti dengan kabel yang lebih bagus ya terus kemudian ini goyang ya teman-teman semoga aja awet ya dipakainya nggak gampang meleleh nah disini ini adalah tulisan spesifikasinya 220 volt 50hz 80 watt langsung aja kita tes teman-teman nah disini ini untuk solder baru biasanya memang keluar asap seperti ini ya teman-teman sekitar satu menit atau lebih itu adalah sesuatu yang normal ini saya juga menggunakan power inverter ya 2000 watt merek Sunpro untuk mengetes soldernya nah ini bisa teman-teman lihat masih berasap ya saran aja ya buat teman-teman kalau masih berasap jangan langsung dipakai mungkin asapnya bisa berbahaya buat kesehatan kita ya teman-teman jadi biarkan saja sampai asapnya hilang ya kemudian baru kita tes dengan timah atau dites untuk melepas komponen nah ini saya tes menggunakan timah timah merek my teen ukuran satu mili ya udah aja ya teman-teman cuman disini saya merasa untuk mata soldernya kurang eh kurang panas ya karena mungkin bukan kuningan nah selanjutnya saya akan mencoba di PCB kit inverter ini ya teman-teman ya teman-teman sebelumnya saya menggunakan solder 60 Watt itu Hai kerasa sangat susah sekali ya jadi susah meleleh timahnya karena ini saya menggunakan timah yang cukup tebel ya ini inverter arusnya cukup besar makanya kita perlu ditebalkan soldernya langsung aja kita coba menggunakan solder yang cukup murah ini ya selamat menikmati wal EEK lady อน selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk kesimpulannya menurut saya pribadi ini soldernya sesuai dengan harga ya teman-teman karena dengan harga segitu mungkin tidak bisa kita andalkan dengan hasil penyolderan yang menurut saya kurang matang ya teman-teman timahnya jadi untuk melelehkan juga memerlukan waktu yang cukup lama Sehingga si timah leleh Jadi ya itulah sesuai harga teman-teman Jadi jangan terlalu berharap Bahwa solder murah itu Pasti bagus hasilnya Jangan ya teman-teman Jadi perlu modifikasi Perlu penggantian kabel Perlu penggantian mata solder Oke gitu aja ya teman-teman Jangan lupa di like dan di subscribe Share bila perlu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh